Kontroversi audit investigasi badan pemeriksa keuangan atas proyek pusat olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat terus berlanjut. Setelah BPK menyerahkan hasil audit kepada DPR, aksi saling bantah bermunculan dari beberapa pihak yang disebut dalam laporan itu. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng membantah jika dirinya melakukan pembiaran terhadap anak buahnya dalam menjalankan proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Saya mengatakan bahwa saya sebagai Menteri telah berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas saya sebagai Menteri termasuk dalam pengawasan. Tetapi kalau ada staf saya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam jajaran manapun, silahkan diusul. Dan siapapun yang melakukan penyimpangan itu harus bertanggung jawab secara umum. Sebelumnya dalam kesimpulan audit BPK dinyatakan secara jelas adanya indikasi penyelahgunaan kewenangan yang dilakukan ses Menpora namun dibiarkan oleh Menpora. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Bogor Rahmat Yassin. Yassin mengaku menandatangani side plan pembangunan proyek Hambalang karena mendapat tekanan dari mantan Sekretaris Menpora, Wafit Muara. Di desak saya buatkan tapi ada kelas lo pengaman. Gitu kan? Nah, sampai di situ. Desakannya sempat jauh? Ya, desakannya minta dipercepat karena akan menyerapan DPH, karena kebiatan sudah berjalan juga. Makanya ada pelanggaran, ini kan begitu. Gitu, gitu. Jadi akhirnya mereka bablas terus, amdal tidak dipenuhi, BLH diabaikan, sampai pada akhirnya mereka kemudian mengurus IMB. Memang saya akui, staf saya juga teledor untuk menganalisa. Namun pernyataan Bupati Bogor itu langsung dibantah mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafit Muharam. Menurutnya, sebagai sesmenpora, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menekan Bupati Bogor. Bahkan beliau juga meminta kami, Kementerian Pemuda, waktu itu. Sanggupi, beliau juga sanggup untuk membantu. Itu aja, apa itu menekan. Sebelumnya BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Bupati Bogor, karena menandatangani izin lokasi serta IMB. Padahal Kementerian Pemuda belum pernah studi analisis mengenai dampak lingkungan. Selain ketiga pejabat negara tersebut, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum juga ikut diduga melakukan kelalaian dalam pengambilan kebijakan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 243,6 miliar rupiah. Tim Titiwan mengabarkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita juga mengundang Menteri atau Menpora, Andi Malarageng, juga Menteri Keuangan, Agus Marto Wardoyo. Tapi kabar terakhir kemarin yang kami dengar, sehari sebelum ALC, dua-duanya dipanggil Pak SPY ke Laos. Jadi ya beliau beralangan hadir mengambil ini. Kami bawa ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati itu wafid bilang gak bener dia nekat-nekat Pak Bupati. Dan lagi pula, ya masakal juga, mendagri aja gak beradih, nekat Bupati sekarang ini. Bupati berkuasa. Saya ingin jelaskan begini Pak atau Bang Karni, bahwa saya sebagai Bupati adalah tugas saya melayani, memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon yang berkaitan dengan izin-izin berdasarkan regulasi. Saya jadi Bupati pada tanggal 30 Desember tahun 2008. Kegiatan ini, mohon maaf saya menggunakan terminologi kegiatan. Kegiatan ini sudah berlangsung dari 2004, sejak masih dirjen olahraga di Kemendiknas. Saya waktu itu belum jadi Bupati, dan berjalan terus, sehingga pada tahun 2004 itu sudah keluar izin penetapan lokasi untuk pembangunan. Apa namanya? Sekolah olahraga, kalau saya tidak salah ingat, karena saya dulu juga ketua DPRD. Sekolah olahraga yang rencananya memindahkan sekolah atlet Ragunan ke Hambalang. Dan pada saat itu dilaksanakan, kemudian setelah 2004 ada kabinet baru, kemudian Kemenpora muncul lagi. Sehingga tahun 2007 memperbaruhi kepada pemerintah daerah izin penetapan lokasi. Masih untuk sekolah olahraga. Nah tiba-tiba setelah itu, ada kegiatan-kegiatan. Di lokasi, antara lain adalah membuat masjid, membuat jalan, dan membuat juga pagar. Malah karena itu, karena itu adalah paket kegiatan, tahun 2008, tahun 2009, proses setelan itu diajukan. Tetapi panjang perjalanannya, bahkan sudah berkali-kali saya menolak, karena ketentuannya amdal harus ada. Malah karena itu, karena dari utusan, Kemenpora, saya tidak menyebut siapa orangnya, karena tidak langsung berhadapan dengan saya, berkoordinasi dengan instansi saya, yang bertanggung jawab terhadap penelitian setelan, yaitu Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Nah, ketika utusan dari Sesmenpora itu memproses perizinan, kedua Dinas Teknis saya menyatakan, belum bisa menaik ke Bupati, berkas ini, karena amdalnya belum ada. Amdal itu diisaratkan oleh izin pentapan lokasi. di dalam itu disaratkan, sebelum memulai kegiatan, harus ada amdal. Nah, kemudian, ketika itu tidak dilakukan, maka proses itu kemudian sempat mandek, sekalipun dari Sesmenpora, berkali-kali datang ke Dinas Tata Ruang, dan ke Dinas Tata Bangunan. Pekerjaan jalan terus. Pekerjaan ada sebagian yang jalan, ada yang bertambah secara fisik, dan itu juga kita lakukan teguran-teguran dan panggilan. Tapi kalau rakyat biasa, biasanya Pak Bupati sudah kirim Satpol PP. Ada prosedur Bang, tidak semena-mena mengirim Satpol PP, ada tiga kali peringatan. Peringatan satu, peringatan dua. Ada, sudah kita panggil juga, dan lain sebagainya. Tidak diajukan juga. Tidak diajukan juga. Kenapa gak kiri bulldozer habis itu? Ya, terus. Jadi pada bulan Februari awal, staf saya, dua kepala didas menghadap, Pak, ini ada permohonan pengesahan set plan yang harus dikandatangan di Bupati, tetapi ada persoalan. Apa persoalannya? Kekurangan syarat. Apa kekurangannya? Amdal Pak belum ada. Memang harus ada, Amdal. Ya, di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup dinyatakan, sebelum memulai pembangunan, ada Amdal. Yang menjadi perdebatan adalah, apakah set plan itu adalah merupakan dokumen yang diisaratkan untuk pembangunan atau tidak. Sebab set plan itu belum kepada fisik, tapi adalah layout. Justru set plan itu menjadi dasar adanya Amdal. Ini persoalannya. Tapi BPK tergantung, apa namanya, terlanjur menyatakan bahwa saya melanggar undang-undang lingkungan dan peredanya sendiri. Bukan peredah lebih kepada SOP sebetulnya. Di peredah memang ada Amdal. Di peredah tidak dinyatakan seperti itu, secara eksplisif. Ya, tapi IMB keluar setelah ada Amdal. IMB setelah ada Amdal. Kemudian setelah itu, saya katakan jangan naik ke saya sebelum Amdal itu diproses. Nah, beberapa hari kemudian, ada informasi yang ke saya disampaikan dari staff, Pak Sesmentora mau bertemu Bupati. Ada apa? Ya, saya sebelum Bupati harus begitu di depan anak gue, kan? Kalau di depan teman, di depan ngongkong, saya bisa begitu, kan? Tapi kepada staff, wah, beragia imlah. Ada apa? Saya bilang gitu, kan? Ini, Pak, meminta segera disahkannya set plan. Lantas IMB, lantas andalnya bagaimana? Itulah yang akan dijelaskan, Pak, nanti. Akhirnya, saya deal untuk menerima beliau, saya terima. Saya katakan, Pak, ini enggak bisa. Kalau andalnya belum diselesaikan. Ketika penjelasan itu saya sampaikan kepada beliau, Pak Bupati percayalah bahwa andal sedang kita proses. Buktinya, sadarkan. Surat pernyataan konsultan andal, PT Cikaracat, apalah kesananya, saya lupa. Artinya kalau sudah menunjukkan itu dan meminta berulang-ulang supaya segera set plan itu disahkan, sekali lagi saya tidak menggunakan terminologi ditekan atau dipaksa. Didesak. Kalau saya diminta berkali-kali, artinya didesak, dong. Beda tipis ya? Pokoknya beda. Sekalipun tipis, gitu kan? Ya, kalah 1-0 dengan 5-0. Pokoknya kalah, gitu kan? Nah, ketika saya didesak seperti itu, oke, Pak Wafid, saya akan pertimbangkan untuk saya tetapkan, tapi saya butuh waktu. Makanya spare waktu dari Februari sampai Oktober itu panjang sekali, Pak. Karena saya ingin membuktikan benarnya andal ini diproses. Saya ketemu beliau bulan Februari. Set plan itu, surat keputusan set plan itu saya tanda tangan bulan Oktober, Pak. Waktu tanda tangan Oktober, andalnya sudah ada belum? Andalnya belum ada. Tapi ada peraturan bupati, bahwa tanpa harus ada andal, andal. Saya mendapatkan masukan dari staff saya, termasuk kepala BLH, Pak, andal itu berlaku bagi kegiatan yang belum dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan, ada fisik bangunan di sana sudah dimulai, maka berlakunya berdasarkan Permen KLH nomor 14 tahun 2010 adalah DELH. Dokumen evaluasi lingkungan hidup. Karena programnya sudah dilaksanakan. Nah, dengan masukan seperti itu, pemohon diberikan kesempatan oleh Permen lingkungan hidup itu sampai 3 Oktober 2011. karena panjang prosesnya, Pak, saya tanda tangan. Karena DELH itu bisa diproses sambil berjalan. Tapi ada keputusan Pak Bupati dulu, kan? Apanya? Ada keputusan Pak Bupati dulu, peraturan Bupati, bahwa tanpa andal juga sudah boleh ditanda tangan. Itu SOP, Pak. Peraturan-peraturan daerah tidak mengatur secara... Tapi itu menabrak perda. Tidak menabrak perda, sebetulnya menabrak SOP. SOP dinyatakan kalau memulai bangunan harus ada amdal. Setelah diselidisi... Jadi keputusan ini menyesuaikan dengan keadaan lapangan? Keadaan lapangan. Bahwa sudah terjadi? Ya, saya Bupati, Pak, melayani siapapun. Apalagi ini yang datang sesmenpora. Apalagi ini adalah Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Bapak takut sama Menterinya? Masa salah-salah dikit saya tidak tolilir? Tidak, Bapak takut sama Menterinya. Oh, tidak, Pak. Saya tidak takut, tapi saya sadar sebagai Bupati harus mengamankan proyek nasional. Harus mengamankan proyek negara. Malah karena itu, ketika proses itu ditolelir oleh statement Keputusan Menteri nomor 14 tahun 2010 tentang syarat amdal itu dipenuhi sepanjang ada dokumen apa namanya evaluasi lingkungan hidup. Baik, tapi Bapak juga tahu struktur tanah di situ yang rentan dengan tidak stabil. Berdasarkan tata ruang kita, tanah itu lahan kering, Pak, maksudnya. Jadi boleh dibangun dengan KDB 20 persen. Ada ketinggian berapa? Ketinggian kita berikan kepada gedung itu maksimalnya 14 meter. Eh, 12 meter. Sekarang dibangun berapa? Di dalam pelindung. Menurut staf tata bangunan saya saja yang dibangun di sana itu melebihi 12 meter. Orang 25 lantai? Ya, kurang lebih seperti. Yang 25 itu kan berarti lebih dari 12, Pak. Ya, 250 meter. Ya, ya, itu lebih dari 12. Artinya izin yang saya keluarkan itu hanya 12 meter. Dan set line yang saya tanda tangani hanya satu lantai. Tidak lebih dari itu. Jadi ini yang kita keluarkan. Urusannya kemudian siapa yang melanggar. Seperti Pak Hasan Bisri tadi. Ya, aparat penyedih hukum ya. Tapi ada uang terima kasih gak dari mereka? Kalau uang terima kasih saya pastikan tidak. Yang ada apa? Serupiah pun tidak ada yang saya terima. Karena saya sadar ini adalah proyek nasional dan saya sebagai bupati waktu itu juga masih sangat hati-hati karena baru. Jadi cincai gitu saja. Ya, Pak. Cincai begitu saja pelanggaran peraturan. Ya, memang seperti itu adanya. Ya, padahal peraturan dilanggar, kan? Sebetulnya tidak, belum kita pastikan melanggar atau tidak. Dari BPK pun prosedur dilanggar, Pak. Ya. Saya kaya Pak Adi Aksa Daud. Kayaknya apa yang Bunga Adi Aksa dulu katakan, ya meneguhkan kebenaran dari BPK ini. Jadi, Pak Adi Aksa waktu itu kan melanjutkan dari Dirjen Menteri Pendidikan ketika jadi Menpora. Tapi Pak Adi Aksa rencana aja sampai berapa lantai? Dua. Jadi gini, Bang. Ada dua. Jadi saya waktu jadi Menteri 2004, itu nggak ada sertifik, nggak ada sertijak. Nggak ada, nggak punya kantor, nggak punya pegawai. Hampir tiga bulan, dua setengah bulan saya berkantor di rumah. Karena nggak ada sama sekali. Nah, waktu itu saya tanya, nah kemudian oleh Manchester United diarahkan Dirjen Olah Raga, waktu itu Menterinya Mas Malik Fajar, Bang. Dirjen Olah Raga itu Prof. Dr. Toholik, masuk menjadi kantor saya. Jadi setelah dua setengah bulan, baru saya punya karyawan. Ambil dari kantor Dirjen Olah Raga, di Lebur, masuk jadi kantor Menpora. Kemudian ada Direktur Kepemudaan masuk. Nah, ses, ses, dirjanya waktu itu Pak Prof. Dr. Toholik, otomatik menjadi sesmen saya. Nah, ketika itu dia membawa aset, termasuk 32 hektare, anak hamba lang itu. Di atasnya, itu sudah ada masjid, sudah ada bangunan satu. Nah, waktu saya tanya, ini apa Prof? Kata dia, ini buat pindahan dari sekolah olahraga, betul tadi Pak Bupati bilang, sekolah olahraga yang ada di, apa? Tragunan. Tragunan, pindah. Nah, sampai Oktober tahun 2005, saya nggak punya anggaran, masih pakai anggaran di Kenas, karena kan peralihan. Nah, Oktober tahun 2005, baru serah terima seluruh aset-aset di Dirjen Olah Raga kepada kantor kita Menpora. Pada saat itu serah terima, itulah saya katakan, stop semua pembangunan. Ini catatan juga, Pak Bapak. Jadi nggak ada pembangunan jaman saya. Kenapa? Karena sertifikat tidak ada. Maka tidak boleh dibangun sebelum sertifikat ada. Tapi sertifikat itu sampai akhir masa jabatan saya tidak keluar. Oleh karena itu, tidak ada pembangunan sama sekali di jaman saya. Ada di Dirjen Olah Raga, tapi di tahun 2005. Nah, ketika sudah jadi, tahun 2006 kami masukkan ke Botkogor. Ada master plan kita, ada site plan kita, ada KDB, Koifis Dasar Bangunan. Kita masukkan di situ, dua lantai ke atas. Kenapa? Karena seperti saya bilang di sini, tanah itu tanah lempung, tanah ekspansif, hasil pendeta kita tahun 2005 Dirjen Olah Raga, tanah yang tidak boleh dibangun, itu tanahnya konturnya, apa namanya? Bukan, aktif. Jadi apa namanya, bisa longsor ya. Sehingga nanti dia, kalaupun dibangun, ikuti kontur tanah, dua lantai ke atas. Kalau mau dua lantai ke waktu itu. Nah, itu kita buat. Tapi tidak bisa keluar, karena memang sertifikatnya belum jadi-jadi, waktu itu ada masalah dengan Pak Probo. Sehingga dibintangi, tahun 2009, Pak Probo Stejo kan, ini, apa kan? Mengklaim tanah itu, kalau masalah. Pemilik awalnya Pak Probo, dan kemudian diterai ke negara. Tahun 2009 kita anggarkanlah 125 kepada DPR. DPR setuju tapi, tidak bisa dicairkan, karena tidak ada sertifikat. Maka dibintangi. Perkiraan kami, perkiraan saya, ketika sudah berubah ini, tahun 2010, kan tinggal cairkan aja nih Bang. Kalau cair, jalan. Nah, itulah terjadi perubahan yang tadi ketua BPK, Pak, bisri tadi katakan. Tiba-tiba melonjak menjadi 1,5 triliun, menjadi 2,5 triliun. Nah, saya juga kaget, baru saya tahu dari Pak Bupati kalau tidak ada amdalnya. Berarti kalau mengajukan proyek baru, saya kan awalnya tidak setuju kalau disebut melanjutkan-melanjutkan, terus saya enggak setujunya di situ tadi. Kenapa? Karena master plan dia, side plan dia, proyek visor dasar bangunan dia, udah berubah dong. Berubah total. Anggarannya berubah total. Fisiknya juga sudah berubah-ubah. Menjadi sport center. Dan itu dikat, seluruhnya tanah itu dipotong di rata. Itu enggak. Mikir apa itu? Kan gitu. Apalagi proses anggaran keluar itu ya, saya enggak tahu itu menurut menurut BPK, saya kira sudah terang-menderang lah. Sebagai menteri, betul, saya setuju sama beliau. Saya pengguna anggaran. Pengguna anggaran memberikan kuasa pengguna anggaran kepada sesmen. Sesmen menunjuk PPK, pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen membentuk panitia lelang. Lah kalau lelang itu sudah menurut menteri, saya tahu dong. Sebagai pengguna anggaran, tadi saya setuju dengan Pak Asun Miseri tadi. Bahwa yang namanya menteri itu bukannya pejabat politis, dia juga pejabat administrasi. Setemua tanggung jawab menteri itu dalam bentuk uang negara, keluar. Jadi, kalau tidak ada surat penegasian kepada Pak Wafid, saya bertanya-tanya kepada Pak Wafid, ada apa dengan Pak Wafid? Apakah dia seberani itu gitu loh? Untuk mengambil tindakan seperti itu. Itu aja poinnya. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita terusin dengan Pak Desa. terima kasih. terima kasih.